Dari awal, klien saya tidak pernah menuduhkan adanya perselingkuhan. Dia hanya mengupload etiket itu, dan dugaan perselingkuhan itu malah timbul dari media dan dari detisi sendiri. Jadi, kalau tadi dibilang bahwa klien saya menuduh mereka berselingkuh, tidak. Dia hanya menganyakan kejelasan dari etiket tersebut, karena ada rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh istrinya yang membuat dia mencerigai dan dia mengupload etiket tersebut. Jadi, wajarlah selaku suaminya kan beliau bertanya, apalagi pergi dengan orang lain, laki-laki lagi, yang bukan pasangannya. Jadi, wajar. Jadi, berlaku hukum sebab-akibat di situ. Tanpa sebab, tidak mungkin beliau speak up. Bang, artinya kalau setelah selesai kasus rumah tangga ini terhadap si A dan E, itu seperti apa aksinya? Ya, saat ini kami fokus berusaha yang terbaik buat proses persidangan ini ya. Next-nya nanti bisa kita bahas. Sedikit ditambahkan terkait adanya ultimatum mungkin ya dari PHA, kompresi pers yang banyak banget. Kita lihat kemarin. Jadi, intinya kayak mengultimatum kami. Melarang kami untuk kompresi pers dan lain-lainnya. Kalaupun kami diundang TV, dia diundang televisi, salahnya apa? Memang dia siapa melarang-melarang? Mau dibuat upaya hukum, silahkan saja. Salah kami apa? Kalau dia speak up, balikin deh. Satu detik aja sih aja di dia. Ngomong apa? Intinya, kami nggak takut mau di ultimatum kayak mau disomasi. Dilarang kami untuk speak up. Bodo amat lah. Kita tunggu aja. Oke? Oke. Kalau mengambil jalur hukum, negara kita jelas dan perang adalah negara hukum. Setiap orang berhak untuk membela harga dirinya. Ada proses penegakan hukum, law enforcementnya jelas. Ada kepolisian, ada kejakanan, ada pengadilan. Semua bisa kita langkah. Bisa kita ambil langkah hukum itu untuk membela hak-hak dan kepentingan klien kita, Bang Martin. Jadi kita nggak pernah takut, seperti yang disampaikan sama Bang Badri. Kita akan gaspol. Oke, Bang Martin, untuk anak-anak. Agenda hari ini sidang pertama seperti biasa, PERMA 1 2016 itu pasti mediasi. Mediasi dulu untuk dicari bagaimana ada jalan nggak yang bisa menyelesaikan mereka. Dari yang baik menjadi baik lagi. Karena rumah tangga seperti biasa, rumah tangga warnanya kan ada cekcok, ribut, manyun, capek karena lelah wajar. Tapi itu semua balik ke diri kita masing-masing. Kita punya anak, apakah rumah tangga ini masih mau kita pertahankan? Atau mungkin nanti mau seperti apa kembali kepada dua belah pihak? Hari ini akan dibahas. Martin sendiri gimana? Ada keinginan untuk kembali lagi nggak, Martin? Dari hati kecil kamu? Ya, saya cuma kecewa aja sih. Kenapa harus terjadi kayak gini? Artinya rasa masih sayang juga, masih ingin kembali, masih... Ini masih ada tato istrinya nih. Nggak mungkin lah dilepas. Untuk anak sendiri gimana? Sama... Sehat. Sama kamu ya? Iya. Tapi kamu anak, kamu yang ngurusin sampai saat ini ya. Tapi istrinya sendiri bisa lengok atau gimana? Boleh. Artinya tidak kamu permasalahkan untuk lengok. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.